Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel Teknologi Keren Baik, berikut ini saya akan memberikan tutorial ke kalian Yaitu cara mengganti bahasa pada aplikasi Firefox Versi mobile ya guys Atau versi handphone Di sini saya menggunakan handphone Android Handphone Xiaomi ya guys Jika teman-teman menggunakan dengan merek yang lainnya Silahkan untuk menyesuaikan ya guys Namun sebelum lanjut Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Teknologi Keren ini Silahkan untuk menekan tombol subscribe Dan tekan juga tombol loncengnya Supaya pada saat saya upload video terbaru Agar kalian yang paling pertama melihat update video terbaru dari channel ini Oh iya, subscribe itu gratis bro Baik, yang pertama dilakukan Langsung saja kita buka terlebih dahulu aplikasi Firefoxnya ya guys Baik, pada halaman ini bisa kita lihat ya guys Untuk bahasanya masih menggunakan bahasa Inggris Kemudian kita klik pada menu titik 3 Posisinya ada di sebelah kanan pojok paling bawah Baik, yang muncul seperti ini Dan di sini juga masih berbahasa Inggris ya guys Kemudian klik setting Dan selanjutnya klik pada menu language atau language ya guys Baik, sebagai contoh di sini saya akan mengganti bahasanya ya guys Dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia Baik, langsung saja kita pilih ya guys untuk bahasanya Yaitu bahasa Indonesia Pada menu follow the page language Atau kita juga bisa mengetikan secara langsung ya guys Pada kolom pencarian yaitu search language Kita ketikan saja di sini Indonesia Oke, kita klik bahasa Indonesia Oke, kemudian kita klik pada menu tanda panah ke kiri ya guys Baik Kemudian kita close terlebih dahulu ya guys Dan untuk melihat hasilnya Kita buka lagi ya guys Untuk aplikasi Firefoxnya Baik, dan sudah bisa kita lihat ya guys Yang tadinya di sini berbahasa Inggris Sekarang sudah berubah bahasa ya guys Menjadi berbahasa Indonesia untuk tulisannya Kita klik pada menu titik 3 Posisinya di sebelah kanan pojok bawah Oke, di sini juga sudah berubah untuk tulisannya Baik pada menu setelan juga Di sini sudah berubah ya guys Sebelumnya tadi berbahasa Inggris Dan sekarang sudah berubah untuk di setiap menu-nya Menjadi berbahasa Inggris Baik, mungkin itu saja Tutorial sikateri saya Semoga dapat memberikan manfaat Dan saya akhiri dengan kata Wabilahi topik wahidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh